Syederalun Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpo PP dan Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh Timur melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK di sepanjang jalan lintas Aceh Timur pada Minggu 11 Februari 2024. Kepala Satpo PP, Tegu Amran, mengatakan penertiban ini dilakukan dari Kecamatan Idirayek sampai Pantai Bidari. Kegiatan penertiban ini dilakukan mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 di masa tenang pemilu. Selain itu, Panwasli juga sudah menyurati setiap parpol dan caleg untuk menertibkan secara mandi di semua APK miliknya. Pantauan seraminus.com penertiban dimulai dari lapangan pusat pemerintahan yang menjadi titik kampanye terbuka, kemudian dilanjutkan ke pusat kota Idiray dengan mencabut semua poster serta bendera partai politik. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Aceh Timur, Muhammad Ramzan, menjelaskan, penertiban ini dilakukan berpedoman pada Pasal 27 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye, di mana pada masa tenang pemilu, semua APK harus diturunkan dari tempat umum. Perlu kami sampaikan sesuai dengan Pusat KPU, di hari tanggal 11 sampai dengan 13.50 itu tenang. Ini seluruh ketiga itu APK, dan seluruhnya itu sudah tidak ada lagi di lapangan. Maka untuk hari ini kita sikapi bersama, ada teman-teman dari BNI Panwas, semuanya dari Pusat KPU, kita bekerjasama untuk menjelaskan aplikasi yang masih berpisah.